Pembesar Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk menyusun desain pemerintahannya ke depan. Dalam waktu bersamaan, konsolidasi politik dengan partai-partai politik di luar pendukungnya juga menjadi bagian dari rencana Prabowo untuk menyusun koalisi yang efektif dan kuat. Lantas apa strategi Prabowo untuk mewujudkan itu? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang akan segera bergabung. Kemudian sudah ada politikus Partai Gerindra, Wihadi Wianto, dan analis politik Ahmad Koirul Umam. Selamat sore, ada Mas Willy, kemudian Pak Wihadi, dan juga Mas Umam. Sore, Pak Wihadi juga. Baik, terima kasih sudah ada di Prime Time News. Saya akan mulai dulu dari Pak Wihadi, kita mulai dari pertemuan Prabowo dengan Gus Imid di kantor DPP-PKS tadi. Kami putarkan dulu ya pernyataan Prabowo Subianto dan Mohamim Iskandar berikut ini. Kemudian, PKB berada di paslon yang bersaing sama kubur saya. Pesaingannya menegangkan juga. Tapi, ya itulah, saya tidak tahu ilmunya Gus Imid apa, gitu. Walaupun, persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Nah, inilah mulut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang ditutup rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus aduh, gagasan. Harus bersaing dan keras. Tapi, di ujungnya, sudah pertandingan selesai. Dan saya anggap sudah selesai. Dan memang sudah selesai. Sekarang, kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat. Sekarang, tahapnya kerjasama untuk rakyat. Dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini. Dan saya menerima tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengakti demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan umur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih delapan agenda perubahan PKB di mana 8 agenda agenda PKB diserahkan kepada 08 kira-kira untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo masyarakat ini. Baik. Pak Wihadi, jadi kita akan langsung memaknai pernyataan dari Pak Prabowo dan juga Gus Imin di DPP PKB tadi. Apakah ini artinya bahwa PKB sudah menyatakan diri bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran? Ya, kalau kita pertama cermati memang komunikasi yang di jalan ini adalah komunikasi awal ya setelah konsultasi daripada PINPES dan kebersamaan daripada Pak Prabowo dan Gus Imin ini antara Kelindahan PKB kan sebenarnya juga sudah pernah terjalin sebelum PINPES dengan kualisi terus kemudian memang berbeda sekarang ini tentunya pertemuan ini adalah pertemuan yang mungkin sudah ada kesamaan dalam pemikiran sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Gus Imin bahwa mengenai masalah bagaimana akan adanya suatu kerjasama ini saya kira memang sedikit banyak bahwa nantinya tentu akan ada proses di dalam internal PKB sendiri untuk memutuskan secara resmi berkoalisi tetapi prinsipnya adalah kerjasama ini sudah ada satu kesatpakatan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk periode berikutnya 2024-2029 Pak Wihadi apakah artinya sebetulnya dibalik layar itu sudah setuju bahwa PKB akan bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran tinggal tunggu akadnya saja atau bagaimana ya kalau sama-sama kita sudah dengarkan bahwa semuanya kan Pak Prabowo maupun Gus Imin kan sudah mengatakan akan bekerjasama dan saling membantu dalam pemerintahan jadi saya kira itu sudah merupakan satu simbol bahwa kerjasama antara PKB dan Kelindra itu akan dilanjutkan bagaimana nantinya dalam bentuk koalisi atau bentuk apa kemudian itu kan kita lihat bahwa proses-proses yang akan dilakukan secara internal di partai PKB jadi kalau kita melihat dari partai dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Imin kan sudah jelas disitu bahwa intinya ada kerjasama dan justru menitipkan adanya 8 perubahan yang disampaikan tadi tentunya ini adalah perubahan yang dalam hal penyembunahan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam program-programnya adalah bahwa keperlajutan dan penyembunahan dari 8 perubahan itu tentunya menjadi suatu penyembunahan daripada Pak Prabowo jadi sudah jelas sebenarnya ada suatu kesepakatan dalam kita tunggu proses berikut baik kalau begitu Mas Willy kalau kami ingat tanggal 22 Maret ya Pak Prabowo sudah datang ke Nasdem Tower kemudian kemarin ada berita bahwa Waketum Nasdem Ahmad Ali mendatangi kediaman Pak Prabowo di Kertanegara ada kesepakatan apa Mas Willy kesepakatan kesepakatannya tentu bagaimana menyelamatkan kepentingan yang lebih besar itu komitmen dan konsistensi seorang Keperumun Partai Nasdem Pak Surya Palo dan juga Pak Prabowo memiliki komitmen yang sama bagaimana dalam situasi yang gonjang-ganjing secara global ini ketidakpastian ekonomi krisis dimana-mana bagaimana menjamin stabilitas nasional itu di atas segala-galanya kepentingan umum itu harus terselamatkan kita bisa belajar bagaimana fluktuasi dolar bagaimana perang ancaman dimana-mana krisis pangan dimana-mana krisis iklim dimana-mana nah tentu setelah pemuli Zilvia itu low politik kita harus beranjak move on pada level high politik di dalam level high politik itu mau warna apa saja mau siapa saja harus memiliki common commitment commitment yang bersama-sama bagaimana negara dan bangsa ini perahu besar ini harus terus berjalan dengan commitment yang sama dan frekuensi yang sama jadi kesepakatan apa antara Nasdem dengan Gerindra Pak Sudha dengan Pak Prabowo bagaimana kepentingan negara bangsa di atas kepentingan partai kelompok dan golongan itu kesepakatan mereka apakah itu artinya untuk menjalankan perahu yang besar ini Nasdem akan menjadi bagian masuk ke dalam perahu besar itu Pak Swili ya perahu besar yang bernama NKRI itu komitmen dan kan bicara Pak Surya bicara Pak Prabowo sama-sama dua orang patriotis yang bagaimana merah putih menjadi satu hal yang tak terbantahkan yang gak bisa ditawar-tawar nah bicara tentang demokrasi tentu butuh check and balance jadi ini disini kalau kata Ketua Umum Harian Belinda Sukmi Dasko Mas Wili akan ada kabar gembira setelah pertemuan Waketum Nasdem dengan di kediaman Pak Prabowo kemarin sudah bisa dibocorkan apa kabar gembiranya Mas Wili ya kabar gembiranya tentu bagaimana setiap pertemuan itu apapun jenis hubungannya Zilfia yang menjadi backbone-nya adalah yang menjadi kunci utamanya adalah komunikasi jadi saling silaturahmi kunjungan kesana kemari Pak Prabowo datang ke Partai Nasdem karena Partai Nasdem menunjukkan sebuah titikat demokratik culture siap kalah siap menang tidak hanya siap menang tapi kemudian disambut oleh Pak Prabowo itu luar biasa jadi sama-sama memiliki kedewasan tidak childish itu yang sebuah praktek berdemokrasi yang maju untuk kemudian demokrasi kita semakin matang nah tentu pesan Pak Suria tadi juga PKS datang PKB sebelumnya adalah komunikasi yang harus cair satu dan lainnya berbeda itu sebuah keniscayaan tapi kemudian bersatu berkomunikasi berdialog bersilaturahmi itu menjadi kewajipan satu dan lainnya jadi tidak kemudian terus-menerus terjebak di dalam situasi yang sifatnya kekanak-kanaan apalagi apa ya peran lah kalau bahasa sekarang ya itu yang menjadi poin penting dalam proses pendidikan politik ini poinnya ini baru di elit moral dan politikal obligation-nya harus kita turunkan saya Pak Wihaji dan kawan-kawan di second layer ini harus men-exercise ini dalam sebuah gerakan politik di second layer dan di level rakyatnya di level konstituennya jadi tidak hanya berhenti pada proses silaturahmi anjang sana dan anjang sini tapi bagaimana proses membangun kedewasan itu secara terus-menerus memajukan demokrasi kita saya pindah dulu ke Mas Umam Mas Umam apakah langkah-langkah politik safari politik yang kita lihat dalam satu-dua hari ini itu menandakan bahwa itu sudah sinyal yang kuat akan ada koalisi besar yang dibentuk oleh Prabowo Gibran dengan Prabowo hari ini mendatangi PKB sebelumnya sudah pernah mendatangi Nasdem dan akan ada langkah-langkah politik berikutnya apakah ini artinya akan ada koalisi besar yang terwujud di pemberitaan Prabowo Gibran Mbak Zilvia apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam konteks ini sebagai presiden terpilih di pemilu 2024 ini memang sebuah upaya untuk memperkuat basis kekuatan pemerintahan baru karena praktis dari koalisi 02 sendiri akumulasi kekuatan di parlemen baru mencapai angka sekitar 48% dan untuk mengamankan sebuah pemerintahan baru dalam transisi kekuasaan maka dibutuhkan setidaknya 60% bahkan kalau misalnya kemudian untuk menghadirkan sebuah kekuatan yang lebih solid angka 70% masih cukup memadai nah kalau misalnya kemudian dalam proses komunikasi yang ada kalau misalnya kita cermati upaya untuk melakukan politik akumulasi itu menjadi sangat terbuka karena bagaimanapun juga stabilitas politik adalah sebuah prasyarat yang harus diwujudkan oleh pemerintahan baru supaya tidak menciptakan instabilitas yang justru tidak produktif ke depan nah oleh karena itu pendekatan dengan sejumlah pihak terutama di atas kertas yang tampaknya sudah ada komunikasi politik secara intens termasuk dengan Nasdem dan hari ini dengan PKB rasa-rasanya itu sudah bisa menutup kebutuhan pemerintahan baru karena dengan angka 48% kelalu ditambah dengan Nasdem dan juga PKB maka pemerintahan Prabowo Gibran yang hari ini ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilu 2024 maka secara akumulatif akan mencapai angka sekitar 70% dan saya pikir itu sudah cukup karena kalau misalnya kemudian ditambah lagi per hari ini setidaknya menyisakan PDIP dan juga PKS ada pun P3 masih dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi kalau kemudian proses politik akumudasi masih terus dibuka dan kemudian dengan spirit mengakomodir seluruh kekuatan politik rasa-rasanya justru menjadi kontraproduktif oleh karena itu demi kemaslahatan bersama demi menjaga pilar-pilar demokrasi demi menjaga mekanisme check and balances yang cukup memadai maka pemerintahan baru tetap sebaiknya memberikan ruang yang terhormat kepada elemen kekuatan politik untuk menjalankan peran sebagai oposisi dalam konteks ini rasa-rasanya yang belum terlihat untuk dibuka peluang komunikasi salah satunya adalah dengan PKS dan juga dengan PDIP PKS sendiri harusnya tidak ada komunikasi yang terhambat karena bagaimanapun juga ada catatan historis bagaimana PKS menjadi bagian dari frontliner pendukung Prabowo di pemilu 2014 2019 yang lalu tetapi diakui atau tidak PKS termasuk cukup terdepan dalam menjalankan narasi-narasi kritis terhadap pemerintahan Jokowi sehingga kalau misalnya kemudian hitung-hitungan kalkulatisnya maka PKS rasa-rasanya berpotensi untuk diletakkan di posisi luar pemerintahan untuk menjalankan oposisi adapun PDIP sinyalnya semakin kuat ketidakhadiran Mas Ganjar dan juga Pak Mafod MD dalam acara penetapan kemenangan Prabowo Gibran hari ini di KPU ditambah dengan ketidakhadiran Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR RI dan beliau dari elemen kekuatan PDIP di acara KPU ini juga plus munculnya sinyal men yang cukup kuat dari Dewan Kehormatan PDIP Pak Komarudin Watubun tentang penghilangan atau penonaktifan atau pemberhentian status keanggotaan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran dari PDIP rasa-rasanya ini menjadi sinyal yang sangat kuat bagi PDIP untuk menjalankan peran sebagai kekuatan oposisi kalau misal komposisi 70% pemerintahan baru lalu diberikan ruang kepada kekuatan oposisi sekitar 30% rasa-rasanya masih cukup make sense dan cukup sehat untuk dinamika demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik ke depan Oke, baik Saya kembali ke Pak Wihadi Pak Wihadi memang sebetulnya dari gestur-gestur politik publik sudah banyak menduga bahwa akan ada partai di luar koalisi yang segera bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran tapi kan sampai sekarang memang belum ada pernyataan resmi dari ketua umum ya tapi menimbang bahwa pernyataan Pak Prabowo dan sekarang sudah seperti ada dua calon partai yang agak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran apakah Pak Prabowo ini masih akan menjajaki kemungkinan dengan partai lain di luar PKB Nasdem seperti PKS kemudian PDI Perjuangan apakah masih akan ngoyo dalam tanda kutip terutama ingin bertemu dengan Bu Mega ingin menjajaki peluang kerjasama dengan PDI Perjuangan ya kembali lagi bahwa pertama kali pidato kemenangan pada saat Bitcoin itu mengatakan bahwa ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun bangsa ini jadi membangun Indonesia ini diperlukan seluruh anak bangsa ini untuk bersama-sama membangun tidak melihat apakah itu dari PDI Perjuangan atau dari tempat yang lain tetapi kan anak-anak bangsa yang bisa membangun negara ini jadi tentunya bahwa di sini komunikasi yang dilakukan di bawah bahwa bagaimana membangun bangsa ini kan tidak berarti bahwa memang harus dengan sama dengan di koalisi tetapi kan bagaimanapun juga bahwa suraturahmi ini kan sangat penting jadi membangun bangsa kalau memang misalnya tidak ada dalam suatu koalisi tetapi kali suraturahmi tidak terputus dan kita melihat bahwa tidak hanya dalam koalisi kita mesti harus bekerjasama tetapi di parlemen pun kita juga harus harus ada komunikasi dengan berbeda dalam suatu koalisi dan juga dalam pilkada kita juga tentunya ada suatu perbedaan dengan pilpres yang bisa saja kita bisa berkualisi dengan yang dalam pilpres nah inilah yang terjadi bahwa membangun bangsa ini membangun negara ini adalah kita memperlukan semuanya dan semuanya ini kan tidak hanya dengan kita bicara mengenai masalah Indonesia tetapi seluruh negara ini seluruh wilayah ini tentunya ini anak-anak bangsa ini perlu bersama-sama untuk membangun jadi saya kira bahwa Pak Prabowo akan berkomunikasi dan akan selalu melakukan sirat rahmi saya kira itu adalah merupakan Pak Prabowo yang memang selalu akan kemana saja untuk kepentingan bangsa dan negara ini jadi Pak Wihadi sudah tahukah akan disisakan berapa partai sebagai oposisi saya kira itu sesuatu hal yang memang kita lihat bahwa menyisakan atau tidak tetapi kita melihat bahwa komunikasi itu tetap akan dijalin semuanya dan nanti tentunya pada hari hanya kita akan tahu bahwa siapa yang akan tetap di luar pemerintahan dan akan siapa yang akan menjadi bagian dari pemerintahan tetapi semuanya mempunyai komitmen untuk membangun negara ini baik Mas Willy sebetulnya kalau dari gestur dan bahasa politik banyak publik yang sudah menduga bahwa Nasdem kemungkinan besar akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran tapi apakah ada sesuatu yang belum disepakati ada nilai yang belum disepakati sehingga akhirnya belum resmi diumumkan apa sebetulnya sikap Nasdem di pemerintahan baru nanti saya melihat terlalu dini kita berbicara tentang power sharing toh tadi baru diumumkan oleh KPU belum 24 jam juga saya melihat perspektif kita yang harus kita perlu luas cakrawala berpikir kita yang harus kita buka apa itu bahwasannya yang paling penting bagaimana praktik politik ini semakin maju dengan Pak Prabowo berkeliling membuka Selaturahmi ini sebuah adab yang luar biasa presiden terpilih anjang sana anjang sini itu adalah politikal yang out of the box yang kedua ada kedewasaan dari Pak Sudha Paloh Pak Tenasdem dari Pak Sudha 01 Mas Anies dan Cak Imin menunjukkan sebuah sikap yang benar-benar legowo itu yang disampaikan oleh pidato Pak Prabowo tadi di KPU Mas Anies Cak Imin saya juga pernah di posisi Anda loh 2019 jadi ada proses guzut yang itu benar-benar ekspresi dari kultural kita nah tentu dalam hidup ini Zylvia tidak mungkin tangan kanan semua atau kaki kanan semua jadi keseimbangan itu penting tapi tidak not only tidak hanya semata-mata berbicara tentang power sharing tapi sharing eksistensi sharing posisi dan sering peran itu menjadi penting disinilah kemudian tadi apa yang disitir oleh Pak Wihadi komunikasi menjadi sangat penting keputusan politik yang kemudian nanti kita lihat bagaimana komitmen kita untuk bernegara dan berbangsa apa yang Mas Umam sampaikan ketika itu menjadi suatu hal yang masuk semua justru kemudian niat baiknya itu menjadi tidak baik karena apa jadi obesitas dia ini saya ingin membuat sebuah gambaran ketika Nabi Muhammad itu berdoa kepada Tuhan itu ada tiga doa tapi satu doa ditolak ya Tuhanku selamatkanlah umatku dari bahaya bencana alam diaminkan oleh Tuhan yang kedua selamatkan umatku dari bahaya virus ancaman diselamatkan tapi yang ketiga ditolak ya Tuhan persatukanlah umatku sampai akhir zaman itu tidak bisa itu hukumku orang-orang yang berbeda-beda nah bagaimana memanaj ini yang paling penting bukan kemudian semua harus masuk dalam satu kandang bukan menjadi bebek semuanya tapi taman itu indah ketika ada bunga mawar bunga melati bunga kamboja itulah kemudian sebuah bineka tunggal ikat dengan sebuah komitmen yang sama komitmen apa itu komitmen kebangsaan dan berdemokrasi secara ekran secara matang dan dewasa jadi mari sama-sama political will kita sama-sama kita tunjukkan kedewasaan kita pemilu sudah selesai itu kata Pak Surya kata Pak Prabowo mari sama-sama kita main di level high politic untuk politik negara dan bangsa disana tidak ada warna A, B, C, D tapi hanya satu warna merah putih tapi sebuah dinamika itu berjalan secara dialektika mas Willy kedewasaan politik keguyupan tadi kita bisa lihat terjadi di KPU terjadi di bagaimana gestur Pak Prabowo ke Anis ke Muhaimin terutama ke Anis tadi yang banyak menuai sorotan publik adalah ketika Pak Prabowo menyalami Anis nanti kita akan bahas lebih jauh pemeriksa sesaat lagi kami lanjutkan lagi dialog bersama dengan narasumber kami mas Willy saya kembali ke Anda tadi sudah menyinggung bagaimana kedewasaan politik sudah dipertontonkan di KPU tadi banyak yang membicarakan soal gestur Pak Prabowo ke Anis tadi di KPU menyalami kemudian seperti agak gergetan menggoyang-goyangkan tubuh mas Anis begitu ya tapi lewat pidato politiknya apakah sudah dipastikan tidak ada lagi ketegangan diantara mereka atau skor 11 dari 100 pada saat debat itu masih akan membekas nih Mas Willy itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi Zofia itu adalah sebuah penutupan yang suka-nggak suka itulah panggung depan bahwasannya dalam proses kontestasi yang dicari adalah sebuah proses perbedaan bukan persamaan nah ketika kontestasi sudah selesai itu sudah kita mulai restore kita ke riset factory tapi ada residu-residu yang banyak inilah PR dari sebuah kekuasaan jadi rekonsiliasi itu menjadi political obligation bagi siapa yang menjadi penguasa siapa yang terpilih dalam konteks apa tidak cukup hanya ketemu silaturahmi dan political statement sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Anies itu sebagai sebuah modal politik cukup tapi kemudian modal politik itu tidak boleh berhenti dia harus menjadi proyek nasional menjadi bahkan common project dari proyek siapapun yang berlagak kemarin bagaimana kemudian di level rakyat bayangkan bagaimana hoax masih banyak berproduksi oh ini begini keputusannya ini begini nah kita disini Pak Surya berpesan pada kami di Nasdem kita tidak boleh menentertain emosi publik gak boleh kita tidak boleh menari-nari di atas apa yang kemudian selalu menjadi gorengan-gorengan karena apa gorengan itu enak kolesterolnya tinggi nah konteks ini yang harus menjadi pembelajaran kita bersama karena apa kalau kita benar-benar patriot kalau kita benar-benar cinta kepada negeri ini kontestasi itu menjadi sebuah kemisaihan yang terus-menerus kita alami yang harus terus-menerus kita lewati setiap 5 tahun sebagai mekanisme evaluasi sebagai mekanisme regenerasi nah bagaimana ini hanya seperti menonton Barcelona versus Real Madrid El Classico lawan berat bertanding keras tapi kemudian kita kembali bergandengan tangan dan beriang gembira begitu baik oke Mas Umar membaca pelukan gemas ya yang diberikan Pak Prabowo kepada Mas Anies hari ini apakah itu berarti masih ada tempat buat Anies di pemerintahan Prabowo atau mungkin tempat di Pilkada nanti Mas Umar ya kalau tempat dalam konteks posisi jabatan dalam struktur pemerintahan tentu akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus materi diskusi di dalam internal koalisi Indonesia Maju tetapi yang menjadi pesan penting dari keguyuban tadi di KPU adalah bagaimana spirit persatuan berkali-kali dalam sejumlah kesempatan Pak Prabowo menyampaikan tentang pentingnya spirit persatuan dan apa yang dia sampaikan cara dia menyapa Mas Anies cara dia menyapa Mas Cak Imin termasuk juga memberikan apresiasi kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang tadi sebenarnya tidak hadir itu adalah cara-cara yang cukup simpatik dan patut untuk diapresiasi nah oleh karena itu kalaupun masih ada residu dari sebuah proses komunikasi itu hal yang cukup manusiawi karena bagaimanapun juga tentu akan ada hal-hal yang tidak terhapus begitu saja maka ekspresi yang tadi disampaikan senyum Anda berat sekali dan sebagainya itu adalah sebuah ekspresi yang bisa dianggap sebagai sebuah sindiran tajam agak sinikel tetapi tetap disampaikan dalam sebuah format yang jenaka tetapi semua itu dirangkum dalam sebuah kerangka persatuan menghargai setiap perbedaan perdebatan yang sengit sebagai sebuah kenisayaan dalam konteks demokrasi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Presiden Terpilih tadi kalau dalam Japanese Leadership Tradition itu dianggap sebagai sebuah praktik menang tanpa ngasorake atau menang tanpa kemudian harus mempermalukan merendahkan lawan atau rival-rival politik yang telah dia kalahkan oleh karena itu spirit rekonstitasi ini menjadi sebuah momentum yang cukup baik terutama bagi Pak Prabowo untuk memastikan bagaimana kemudian pemerintahan baru bisa menjalankan transisi pemerintahan yang efektif dengan mendapatkan backup kekuatan politik yang cukup memadai terutama di parlemen karena sistem presidencial kalau diletakkan dalam satu basis multipartis sistem tetapi tidak mendapatkan backup yang memadai di parlemen seringkali akan terjadi instabilitas yang tidak produktif oleh karena itu perdebatan yang ada termasuk juga pertemuan-pertemuan yang ada hari ini dengan PKB sebelumnya dengan Nasdem juga misalnya hal itu tentunya bisa dimaknai sebagai sebuah ikhtiaran untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan di fase transisi kekuasaan ke depan baik oke spirit rekonsiliasi konsolidasi itu baik ya Pak Wihadi tapi kalau bisa berujung pada koalisi yang semakin gemuk bagaimana mengantisipasi gejolak dengan partai-partai yang sudah ada di koalisi Indonesia Maju makin gemuk koalisi makin ada keharusan untuk power sharing yang lebih banyak lagi apakah ini sudah diantisipasi kita masih belum berbicara mengenai masalah koalisi kemuk tetapi bagaimanapun juga bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini tentunya sudah berkomunikasi juga dengan partai koalisi yang lainnya yang sebelumnya memang salah-salah berjuang dalam koalisi Indonesia Maju jadi tentunya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah merupakan bentuk silaturami bentuk komunikasi yang dilakukan kepada partai-partai di luar wadah koalisi bagaimana bagaimana nantinya mengenai masalah kebersamaan dalam suatu pemerintahan dalam suatu koalisi tentunya semuanya mempunyai kapasitas dan semuanya mempunyai bagaimana suatu kepercayaan dalam bidang apa yang harus disampaikan bidang apa yang harus dilakukan ini adalah merupakan sesuatu hal yang bisa dibicarakan bersama-sama namun dalam hal ini kita memang masih belum bicara mengenai masalah koalisi dan kita masih belum bicara mengenai masalah bagi siapa saja yang akan terkoalisi tetapi tentunya bahwa komunikasi yang dilakukan ini adalah memang komunikasi yang sudah sama-sama diketahui oleh seanggota atau oleh partai koalisi yang ada di Indonesia Maju jadi saya kira tidak perlu kita memperjakan siapa yang koalisi ini dan sebagai mana tetapi kapasitas itu tentunya menjadi sesuatu kemampuan yang akan nanti bersama-sama untuk membangun bangsa bangsa baik Pak Wihadi supaya pemerintahan baru nanti bisa langsung gigi 4 ya tancap gas ketika sudah selesai dilantik itu kan berarti proses untuk rekonsiliasi konsolidasi itu harus selesai dalam waktu dekat apakah ada deadline ada target kapan persoalan merangkul ini akan selesai supaya nanti cepat bisa bekerja sebenarnya kita tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu permasalahan besar karena bagaimanapun juga Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa program Pak Prabowo visi Pak Prabowo adalah keberlanjutan dan penyempurnaan dari program kerja yang ditanggap oleh Pak Adokowi nah kalau kita melihat pada saat ini bahwa koalisi yang ada di Pak Adokowi yaitu adalah koalisi-koalisi yang saat ini memang Pak Prabowo juga sudah melakukan komunikasi dan silaturami dan tentunya ini adalah merupakan suatu keberlanjutan daripada koalisi Pak Jopowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan tentunya bahwa suatu program-program kerja Pak Prabowo di 2025 tentunya tidak akan berbeda jauh dengan hal tersebut dan saya kira anggota koalisi yang ada sekarang ini yang di dengan Pak Jokowi dan nantinya yang mungkin akan menjadi anggota koalisi yang baru itu tidak perlu ada sesuatu hal yang menjadi hambatan tentunya karena ada kesinambungan dan keberlanjutan program kerja itu dan bagaimana juga ada penyempurnaan-penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nanti jadi saya kira tidak perlu kita mengkhawatirkan itu karena kita sebenarnya saat ini sudah salah satu koalisi dengan Pak Jokowi baik kalau begitu Pak Wihadi Mas Wili dan juga Mas Umam terima kasih sudah berbagung bersama kami di Perantan News hari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih